Pada selasa 3 Mei 2022, pada pukul setengah delapan malam, artis senior Mika Wijaya meninggal dunia di usia 82 tahun. Mika Wijaya adalah seorang aktris yang telah menyintangi banyak film dan sinetron yang selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Salah satu karyanya ditunjukkan lewat peran Bu Broto dalam sinetron Losman pada tahun 1986 di TVRI. Kala itu, sinema elektronik yang kemudian disebut dengan sinetron mulai diperkenalkan dan cukup populer. Bukan hanya nama Mika, namun aktor seperti Matthias Mucus dan Dewi Yul serta Ida Leman pun namanya mulai naik daun. Sebelum mendapatkan peran sebagai Bu Broto, ia sudah pernah menunjukkan keahlian perannya dengan membintangi film Tiga Dara, karya sutradara Usmar Ismail pada tahun 1956. Film Tiga Dara sendiri pernah tampil di Festival Film Venesia Italia. Kemudian pada 1967, istri dari aktor kenamaan Diki Sulkarnain ini berhasil mendapatkan penghargaan dan meraih kemenangan sebagai pemeran utama wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia melalui film Gadis Kerudung Putih. Masih menjadi pemeran utama wanita terbaik, Mika Widjaya kembali mendapatkan kemenangan pada tahun 1981 lewat film Kembang Semusim. Pada tahun 1975, ia meraih penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik dengan film Ranjang Pengantin. Mika juga sempat mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung dan Indonesian Movie Actor Award. Kini, nama Mika Widjaya akan terkenang selamanya sebagai salah satu aktris papan atas Indonesia. Jenazah Mika Widjaya rencananya akan dimakamkan pada Rabu 4 Mei 2022 di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Selamat menikmati.